I'm a big chocolate lover Penampilannya juga bagus Oh penampilannya bagus Iya, penampilannya bagus Jangan-jangan naksir Enggak gitu konsepnya What makes tango is your favorite child? It's always in Alphama every time I want to see tango is there for me Tapi ini dengan ini beda tipis lho Yaudah, lihat Teman-teman, kali ini kita akan mengadu 3 produk wafer coklat yang ada di supermarket atau pasaran Nah, kita sudah siapin wafer dari Nabati, Oreo dan Tango Sebelumnya udah kita tempelin dulu nih pada piring plastik dengan stiker berwarna Untuk bedain mana yang Nabati, Oreo atau Tango Kali ini masih juga ada Daniel Nicky Atau yang lebih dikenal dengan Kang Den Bule Yang punya YouTube channel musik viral soal sejarah itu tuh Mr. Nicky World History Song Dan Ada sekar keyboardist She Band yang terkenal tahun 2000-an awal itu Serta peserta-peserta lain yang kepingin banget ikutan dan nebak produk-produk favorit mereka Let's check it out 3, 2, 1, silahkan masuk Hai Halo Halo, selamat datang semuanya terima kasih sudah menyempatkan waktu dan senaganya untuk hadir Di depan kalian sudah ada wafer coklat Dimana wafer ini dari 3 produk yang berbeda Nah, nanti kalian dipersilahkan untuk mengamati, mencium aromanya Dan bentukan mana yang favoritnya Silahin Ceng, 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 ceng Saya ceng, 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 ceng Tengg, ceng, 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 ceng Saya suka wafers, Beethoven saya Saya suka wafers Ya, nanti, umi enggak. Ada yang legitimate dengan tango Apa yang membuat tangokan digiap Anda? Sudah memang tidak dalam Alphamart Setiap kumpulan Inhal Milih perhatian dari tango kemudian Jadi, 45 pajamas Yang paling bagus Yang paling bagus It's just waffer that you can get. Well, the aroma, this one has the strongest. Strongest chocolate? Strongest, yeah, strongest chocolate aroma. But, again, we cannot confuse strong with best. Many times, if it's big to our senses, we think it's the best. Yes, but... When it comes to taste? Yeah, no. Yeah, I'll start taste. This one is the skiniest waffer. Oh yeah, the dumping one is the skiniest. Mungkin, diet kamu ya, diet ya? Mungkin ini mengandung susu sapi, skim milk mungkin ya, makanya paling kurus. Tapi ini lebih enak ya? Ini lebih enak yang ini ya? Lebih enak yang ini ya? Ya nggak tahu, nggak tahu lah. Coba saya coba yang ini ya, biar nggak penasaran. Coba, coba. Aku sih langsung ini ya. Lebih coklatnya lebih berasa. Ya. Kita lihat mana yang lapisannya paling banyak. Kan kalau-nya Tenggo, lapisannya ratusan. Kita coba lihat mana yang seratusan. Semua di sini. Kalau coklat, tiga lapisnya semuanya sama. Rasanya Tenggo ratusan. Ini manis. Kalau ini lebih ke menarik ya? Kalau untuk rasanya lebih enak ke sini ya. Coklatnya? Iya. Terus wafernya juga tebel. Iya. Kalau ini, rasa coklatnya kurang. Oh gitu. Mbak Dewi gimana? Ada? Ini lebih manis. Yang pasti ini manis banget. Iya. Ini... Pas lah ya, nggak terlalu manis juga. Aku terkejut. Aku kejutan. Dan rasanya lebih kuat. Tapi rasanya... Tidak selalu manis. Tidak menarik. Tidak menarik. Tidak menarik. Tidak menarik. Jadi aroma ini mungkin akan menggondokan kamu. Lebih masuk gitu. Dah. Ini yang mana coba. Beda. Ini kesini kesini. Ini kesini. Ini kesini. Ini kaget kan. Ini anak. Manisnya pas. Oh itu yang mana itu yang ambilnya? Oh, manisnya pas. Berarti lebih enak dari yang sebelumnya? Iya, nggak bikin enak. Dari segi manis, ini paling manis. Ini nomor 2. Itu yang kas lah manisnya. Penampilannya juga bagus. Iya, penampilannya bagus. Jangan-jangan naksir. Waduh! Ya, ini kayak sama. Makanya bentuknya juga sama. Nih ya, lihat ya. Tuh, lihat. Apa bedanya coba? Ya, ini bedanya nih. Yang ini kecilnya sama nih. Tapi yang ini tuh lebih gede. Direkan taruhnya, nggak mungkin salah. Oh, gitu ya. Nih, yang sebelah kiri gimana nih kok? Sebentar. Soalnya ini aku pribadi bingung antara ini dengan ini ya. Cuman kalo ini kayaknya ibaratnya kalo skor. Satu, dua, tiga. Ini justru yang paling terakhir. Maksudnya karakternya nggak kuat. Nah, yang mulai kuat tuh ini nih. Nih. Berarti udah nyobain semuanya tadi? Udah, udah. Nah, kalo ini memang bener. Ini tajam banget. Ini manis dan coklatnya juga. Memang lebih berasa dan kayaknya lebih wangi kalo aku ya. Ini, ini yang tengah nih. Tapi aku memang enak ini sih. Ya, untuk yang suka manis ya itu. Coklatnya kerasa banget. Coklat banget. Enak sama lapar, beda tipis ya. Nah. Gila sih. Oh iya, pada lapar semua. Waktu sih yang kerasa coklat. Tapi kayak gini rasanya sedang. Ya. Betul, 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 betul. 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 Ya kan? Ya. Jangan taplaknya. Boleh nanti kita ambil plastik ya? Oh iya. Dari tiga produk ini, manakah yang paling menarik dilihat? Ini. Oke. Mbak Dewi? Iya itu paling bagus. Looksnya ini. Bagusnya. Tapi ini dengan ini beda tipis lho. Ya udah dilihat. Ini galau banget sih. Oke, i agree itu. Oke, ikut ya. Ya, yang nomor tiga deh. Soalnya ada yang gede, ada yang kecil. Heran aku. Itu udah menderita banget. Udah ga ada temennya. Kalau udah dibuka kayak gini. Ini yang lebih menarik. Harus dibuka dulu. Yang nomor tiga, nomor tiga. Oke, nomor tiga. Ini ngambil yang aku lagi. Manakah yang memiliki aroma yang paling menggir? Ini. Iya ini. Kamu itu, aku ini. Ini. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Is your? Ya, i think so. Dari tiga produk itu, manakah yang paling lezat, paling enak? Ini. Itu pas banget rasanya. Oke. Ini yang galau gimana ini? Oh ini. Oh itu. Karena dia suka manis. Dia suka manis. Kayak manis kan? Oh berarti yang itu ga begitu manis ya? Pas. Ini yang lebih manis. Manis banget. Ini nyokat banget. Oke. Kayak aku bisa bisik gue yang satu deh. Yang gak terlalu manis. Oh ya? Wow. Karena kayaknya enak aja dicelup-celup sama apa gitu. Susu. Susu. Ya. Well, this one. But I'll tell you. If I found this one had more of like an authentic coffee flavor. It will be best. Maybe, yeah. So actually the packaging, I might choose this one. But. But if I'm just tasting it as more bland. I'm gonna go with this one. So I'm, I am gonna choose number three. This is Tango. That one is Tango. Yes. This is Nabati. And this is Nisi. Nomor tiga Nisiin. Kayaknya nomor dua. Nabati lah. Eh Tango deh. Eh Nabati deh. Nabati aja. Nabati aja. Oke. Kita lock jawabannya. Tango. Yang ini Ricis sih kali ya. Yang pojok tuh. Roma. Roma. Oke. Ada apa? Jangan begituan. Ini kalau menurut aku kayaknya. Wah kayaknya. Siap. Terus ini Ricis Coko. Ini ada Tis. Yang ini. Ini apa ya? Nisiin. Nisiin kali ya. Nisiin. Nisiin. Sama sih deh. Sama-sama sakit. Ini Tango. Ini Ricis. Ini Nisiin. Tadi aku mikirnya gitu. Oke ya kita fokus ya. Siap. Udah ya. Yang pojok ga? Yang pojok ga? Masih ada orang lagi. Udah aku pulang aja. Sama mereka berdua sih. Bener bener. Kenapa? Coba dengerkan. Ini yang Ricis kan. Itu apa namanya tadi? Wafer Lo. Wafer Lo ya. Wafer Lo. Yang ini Nisiin. Enggak. Bukan Nisan. Bukan. Bukan. Lagi itu. Itu. Nisiin. Ricis. Wafer Lo. 3, 2, 1. Buka matanya. Oke. Yang pertama kiri adalah. Ini. Kembali. 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 Eh bener lu. You got it. I know papers. Emang pernah nyoba? Ya. Kapan menang? You never buy me the hat. It was at this moment he knew. He fucked up. Lalu yang kedua adalah ini. Hah? Oreo. Nice. And the last one is your favorite. Oh Tenggo. Tenggo. I know my Tenggo. Kebalik ya. Ini Tenggonya. Ini pasti harus ada kalau ini. Karena paling banyak dibeli. Kayaknya ya. Nah ini gimana? Kenapa ini? Kan aku yang bener jajan. Carang. Carang jajan. Aku jarang jajan. Enggak. 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 Emang bener tadi dibilang. Kita kalau beli Whopper. Enggak pernah kita lihat merek. Iya. Iya betul. Kita beli-beli ajalah. Kita ambil-ambil aja. Betul. Gak. 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 Sip. Sip. Mantap.